Intro Kita awal informasi pertama pemirsa Puluhan anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Ponorogo terpaksa harus gigi jari Tuntutan dalam unjuk rasa di depan kantor Bupati Rabu Siang tak tersampaikan ke Bupati Sugirisa Joko Karena yang bersangkutan sedang dalam tugas luar kota Puluhan anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Ponorogo pada Rabu Siang Akan tetapi niatan mengutarakan empat tuntutan langsung ke Bupati bertepuk sebelah tangan Sugiri diketahui sedang tugas dinas ke Surabaya Para mahasiswa akhirnya ditemui oleh Kepala Bagus Bangpol, BPP KAD, dan DPMD Sebelum ada informasi itu, masa yang membawa sejumlah poster tulisan bernada protes merangsak masuk hingga halaman pendapat Mahasiswa lantas membubarkan diri setelah mengetahui Bupati tidak berada di tempat Mereka bakal mengagendakan unras yang sama dalam waktu dekat Menuntut terkait tambang ilegal yang ada di Ponorogo itu seharusnya ditutup Kalau memang ilegal ya harus ditutup Kalau izinnya izin apa dulu? Kalau belum izin operasi ya jangan boleh beroperasi gitu Ditutup, tapi hari ini kita mendengar wacana dari pemerintah kabupaten untuk menarik pajak Nah ini kan jangan sampai lah kita punya Bupati yang memiliki vola pikir seperti mafia gitu Ilegal silahkan, yang penting bayar pajak, ini kan nggak masuk akal gitu Yang kedua kita ingin terkait solusi konkret atau bukti konkret lah Bukti nyata dari pemerintah Kabupaten Korogo terkait permasalahan merican ini sudah sejauh mana untuk dituntaskan Kita teman-teman PMI ini tidak pernah lelah kok untuk mengawal merican Dan terkait masalah limbah kotoran sapi yang ada di Pugda Yaitu yang mencemari lingkungan air sampai di Soko itu sudah bertahun-tahun itu sebenarnya Tapi pemerintah itu seolah-olah tutup mata Padahal kita masyarakat semua tahu lah itu Ini tinggal keseriusan Kita menuntut Bupati dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan Untuk berkomitmen lah atau memberikan keseriusannya terkait pengentasan permasalahan lingkungan itu Dan yang terakhir kita sebenarnya apresiasi terkait dana 10 juta per RT per tahun itu Tapi kita kecewa karena realisasinya itu RT tidak memiliki kemenangan untuk mengalokasikan untuk apa gitu Dalam UNRAS sekitar satu jam Mahasiswa berulang kali menjuarakan empat tuntutan Meliputi penutupan tambang ilegal Penanganan tempat pembuangan air berican Pengelolaan limbah kotor sapi Dan pengelolaan dana 10 juta rupiah bagi ketua RT Terima kasih telah menonton